oh iyo, jadi ini tuh temen gw terletak kayak gini dulu main rock-n-rock bareng warna merahnya tuh nggak ngeblok jadi satu ya kalau jadi satu tuh satu step berarti betul unik juga jadi satu kepala merah semua kalau tanco kan biasanya bulet kayak gini nih oke, kembali lagi sama gw Ivan Akira dan hari ini gw lagi ada di kota Bandung gw lagi mau lihat ikan koi dan sekarang gw udah nyampe di tempatnya di sebelah tempatnya sih di Altamart oke ntar kita bakal mau lihat koi, gw juga mau tanya-tanya gimana sih cara lihat koi yang bagus jadi kalau untuk koi kan gw nggak terlalu expert banget ya gw cuma suka-suka aja nah sekarang gw lagi ke tempatnya untuk beli koi nggak betul lah temen gw ada yang kerja di sini jadi kira-kira gimana ya koi yang bagus itu dan ini kebanyakan di sini koi impor semua dari Jepang oke jadi udah nyampe nih di Koi Do jadi ini tuh temen gw selesai kayak gini dulu main rock-n-rock bareng rock-n-rock gobel ya iya terus ini yang kayak gimana nih ini yang kecil-kecil ini gimana nih ini dari jenisnya Aigo Romo ada yang apa Koromo juga ada yang bilang orang Indonesia mungkin cuma lapangnya doang yang beda jadi kalau dipisah di sini kecil kayak gini tuh karena kualitas atau karena ukuran ini tuh karena satu jenis satu pump oh satu pump iya jadi kita jadikan satu gitu biar nggak nyampur sama yang lain pumpnya gimana tuh? pumpnya di Jepang pasti pumpnya di Jepang ini ikan dari Jepang oke lanjut lagi nih kalau biasanya kalau koi itu kan yang terkenal pohaku 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 siro siro itu yang kita putih iya sekarang kita ngelak dulu nih kalau ini putihnya bisa manis udah apa? ini kujaku ini kujaku bukan pohaku kalau temen kecil dulu mau Jako ini bedanya karena dia warnanya orang-orang menggiat gitu jadi warna putih ya putih merah ada yang kuning juga ada kuning juga yang merah itu merah apa-apa iya nah jadi untuk di Jako emang lebih dominan warna-warna oranye tapi kalau misalnya memang dia plus color warna merahnya dia makan iya sama identik lebih kin kinnya itu lebih terang iya nah ini kalau yang suka koi yang warna-warna menggilap ini yang warna-warna menggilap ini kalau pohaku mana pohaku? kalau pohaku bisa ada yang nah ini nih pohaku nih kan jadi kalau ini sih yang biasa orang sudah tahu lah ya pohaku itu yang cirikat banget merah sama putih kalau pohaku itu cara milihnya bagus gimana sih? kalau pohaku itu banyak jenis yang bagus untuk yang pola ada yang bisa dibilang step step ya? iya jadi dia berstep-step gitu lah jadi di kepalanya ada merah bagian belakang merah lagi doa jadi step itu kita biar taruh lah taruh lah kita ini nah kalau ini berapa step nih? ini dua step bisa dikatakan soalnya dari apa? kepala sama badan itu ada pisah putih dulu bisa putihnya jadi warna merahnya itu gak ngeblok jadi satu ya? kalau jadi satu itu satu step berarti? betul ini yang dua step lah satu step dua step tiga step mahal mana? itu tergantung juga kalau misal kita bilang mahal pola juga kita bisa lihat ada yang dikatakan kayak inajuma sorry inajuma itu dia kayak saya betul saya ini listrik lah iya ini agak-agak ya tapi gak terlalu iya nah kalau yang ini empat step jadi ada satu dua tiga empat ngebloknya di empat tempat habis itu baru putih ini empat step tapi itu di mulutnya agak bocor ya? iya ini ada kalau dibilang bocor sih bukan emang polanya genetik emang polanya ya? iya jadi ini yang kira-kira empat step kayak gini cuma kalau untuk warna itu tergantung dari perawatan lagi iya kalau untuk lebih merah jadi tanning sama dikasih makan yang bikin makin merah iya buat naikin kaki sama Benny gitu iya oke, gua lagi ke distrek nih disini ada ikan yang tanco gua juga dengar tanco ini ada 2 macam nih kebetulan nih jadi yang ini nih ini tadi gua ke distrek sama yang ini ini unik juga jadi satu kepala merah semua kalau tanco kan biasanya bulut kayak gini nih nah ini tanco, 2 macam tanco termasuk tanco dua-duanya ini kayaknya jantan ya? iya ini mungkin email ya? begini ya? iya kalau misalkan dari body, kita kan harus di cek langsung apa? laminnya tuh iya ini yang tanco ini juga terkenal banget karena kayak bendera Jepang ada titik jadi tanco nya kan titik merah ya? iya tanco itu artinya titik merah bulet tanco kalau ini gua suka pernah sih merahnya bener-bener pedis tapi gak bentuk bulet oke gak apa-apa, kita lihat setiap lagi nih ini yang orang biasa suka nih, tanco juga ini kayaknya ada anakan cagoy ya? beron cagoy beron cagoy bedanya apa tuh? sebenarnya cagoy itu sama cuma karena tonnya beda namanya jadi beda-beda oh cuman sebenarnya lebih cagoy ini cagoy tapi yang ginrin gua lebih suka yang ini sih daripada cagoy biasa karena kalau yang ginrin lebih kelihatan kalau di kolom luar yang tuh sedang mengkilap-mengkilap kayak kayak gitu glitter-glitter gitu ini sekecil gini berapa? ini 250 oh gak mahal ya? iya agak ini artinya 250 doang nih cagoy padahal cagoy itu katanya adalah ikan koi yang bikin ikan koi lainnya jadi tenang iya penginak penginak ikan koi iya iya jadi ikan koi pun bisa ada penginaknya cuma karena beda warna doang iya jadi dia koloni kalau koi, jadi gerombolan kesana sini rata-rata ikan kolosan jadi pemimpinnya? nah nah jadi pemimpinnya, jadi dia yang ngatur alur yang lain ya berarti ini namanya ikan president hahaha mau nih ada yang gede nya dong yang gede nya berapa tuh? yang gede nya kalau harga sih ini sekitar di bawah 5 jutaan oh paling di bawah 2 jutaan gak gimana ini nya juga jadi kayak ikan dewa kayak ikan dewa ya? kayak ikan dewa ya? iya bisa yang penting bukan arah pahit hahaha itu gak maksudnya yang ini cagoy yang gede kalau diletir kayak ikan dewa gak? iya bisa kayak ikan tamber baru lagi sakit loh oh lagi sakit ini kolom karantina tadi? iya bisa sekalian karantina ini ini gede-gede nih harinya nih lumayan nih harinya ini tuh kita lagi mau ditunjukin yang lagi tempat spiral juga ya iya yang lagi booming banget namanya ikan koi golden corn atau apa namanya jagung emas jagung emas itu karena ada gimring nya ya iya gincin-gincin itu metalik-metalik ditumbuh kecil-kecil jadi membentuk titik-titik emas gitu terima kasih buat yang udah menonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya jangan lupa juga nyalain loncengnya